Sekretaris Daerah Aceh Takwallah bersama seluruh bupati dan wali kota se-Aceh menandatangani komitmen dihadapan pimpinan KPK Republik Indonesia untuk meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP Aceh 2022 mencakup 8 area intervensi. Pada tahun 2021, capaian akumulatif MCP pemerintah daerah se-Aceh adalah 72,2 persen. Pada tahun ini, MCP ditargetkan mencapai 80,1 persen. Sekretaris Daerah Aceh Takwallah mengatakan, peningkatan capaian MCP tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Menurut Takwallah, capaian MCP pemerintah daerah di Aceh tahun 2021 meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Berkat kerja kolaboratif seluruh pihak dan komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Kota Se-Aceh, penilaian MCP di Provinsi Aceh tahun 2021 mencapai 72,24 persen. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari capaian tahun 2020 yang hanya mencapai 49,92 persen. Begitupun dengan pemerintah Kabupaten Kota, ada 19 daerah yang berubah status capaiannya menjadi lebih baik. Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Nawawi, Pomo Lango, mengatakan, 8 area intervensi MCP dibentuk pihaknya karena begitu banyaknya penindakan kasus korupsi di area tersebut. Kedelapan area tersebut adalah manajemen APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah, optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Nawawi mengingatkan capaian MCP jangan hanya sebatas angka saja, namun ia ingin kedelapan area intervensi tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Lebih lanjut, kata Nawawi, selain memperkuat pendidikan anti korupsi dan sistem yang lebih baik, ada hal penting lainnya yang perlu dimiliki oleh pejabat pemerintah, yaitu integritas. Tanpa integritas, seluruh pendidikan dan sistem yang dibentuk akan runyam.